Intro Halo Sinekrip Halo Sinekrip Ketemu lagi sama gue Arya Dan Anti Sekarang kita mau review film Horror terbaru Dr. Sleep ya Ini adalah film Horror terbaru dari Hollywood Diangkat dari bukunya Stephen King Yang berjudul Dr. Sleep Perlu diketahui Dr. Sleep ini sebenernya sequel Dari The Sinek Tahun berapa Tom? Tahun 80 ya Kalau gak salah ya Itu berarti udah lebih dari 30 tahun ya 38 Eh 39 lah sekarang Iya benar Kamu udah nonton belum The Sinek? Udah Walaupun emang kayak cerita baru gitu ya Cuman ini erat banget sih Kaitannya sama The Sinek Bener gak sih? Iya bener Biarpun ada beberapa cuplikannya Cuman tetep harus nonton sih Harus nonton sih Biar lebih relate aja sih sebenernya Ke karakternya Sama ke situasi Apa yang terjadi gitu Soalnya kalian kalau nonton ini Tanpa nonton The Sinek Kayaknya bakal tetep Buta gitu deh Apaan ya? Siapa? Terus kenapa dia bisa lihat setan Ya gitu gitu bener gak? Betul Di setradarai oleh Mike Flanagan Nah ini nih setradar horror yang udah pernah bikin banyak film horror yang oke sih Sama seri yang terkenal Apa coba? The Haunting of Hill House Betul sekali The Haunting of Hill House Sukaanku juga Betul Dr. Sleep yang ceritakan tentang Danny Torrance ya Danny Torrance ini kalau kalian nonton The Shining adalah Bocah kecil yang ada di film The Shining lah Tiba-tiba dia berkomunikasi sama salah satu anak yang punya The Shining juga ya Dan si anak itu minta tolong ke dia karena katanya Orang-orang yang punya kemampuan The Shining lagi diburu oleh sekelompok orang-orang misterius yang suka makanin The Shining Classback dari The Shining itu loh Iya bener Yang waktu itu ada Danny kecil lagi naik sepeda Iya bener Yang naik-naik itu di lorong ya kan Itu tuh dulu waktu aku nonton The Shining ya Setiap dia naik sepeda kan jadi kameranya ngikutin Setiap dia belok tuh aku takut Takut ada orang ya Takut, takut ada apapun itulah Jadi setiap dia belok tuh Ya ampun parno Aduh aduh gitu Nah itu ada lagi di sini di awal film Itu, jadi aku suka sih Dan FYI itu adegannya di recreate ya Jadi dibikin ulang Bukan adegan yang lama tapi di sini di adain lagi gitu Itu kerennya sih ya Case-nya juga mirip banget sih Walaupun ya gak mirip-mirip banget Cuma maksudnya mendekati lah Apalagi yang jadi Jack Nicholson muda ya Nanti bisa dilihat lah Itu bagus banget Kalau zaman sekarang kan Banyaknya di CGI gitu Biar mirip yang muda dulu Kalau ini dia enggak gitu Jadi emang nge-casting orang yang mungkin mirip banget lah sama pemain dulunya Musiknya dong gila Ini parah sih Ini masih memakai tema Parah sih Scoring, designing yang bener-bener itu tuh kayak menghantui banget ya Apalagi di openingnya itu loh Iya Dengan motif karpet hotel overlook gila Hantunya pun yang di bathtub tuh sama banget ya sih Iya bener, itu bisa lah dibikin ya Kalau hantu mah iya Karena kan makeup atau apanya kan sama Cuma dia Gak tau deh kayak yang foto-fotonya Iya bener-bener Kayak lorongnya Terus meja yang dia terakhir tuh yang ngetik gitu Iya bener, detailnya pokoknya hebat lah Detailnya sama Abra itu kan dia sama Denny Itu kan dia balik lagi ke hotel tuh pas di akhir Nah pas di jalan di mobil itu Kan menelusuri gitu lah Nah soalnya aku yang Aku inget banget dari The Shining itu Pas pertama mulai Kan mereka lagi di perjalanan gitu kan Yang ada menelusuri bukit-bukit Ada salju, ada jurang, ada terowongan Nah itu tuh ada lagi di sini Iya bener Jadi aku langsung Jangan bilang ini nanti ada nih Iya Ada kan yang itu Pokoknya bener ada Di awal film tuh kita kayak nonton Setengah film The Shining ngerti gak sih? Karena kan Disitu kita kayak nyeritain apa yang terjadi banget setelah kejadian The Shining berakhir Dari situ baru maju lagi gitu ke Denny yang udah gede Dan Denny yang udah gedenya pun gak diceritain langsung dia udah settle dan lain-lain ya Diceritain dulu dia tuh kayak gimana gitu hidupnya Setelah dia keluar dari si hotel ya Iya bener Ternyata acakan-cakan dan itu bagus sih Ngeliatin kenapa motif The Shining dia tuh hilang gitu ya Ternyata masih banyak lagi anak-anak yang punya desaining Dan ternyata ketika kejadian tahun 80 desaining terjadi juga kan Si orang-orang pemakan desaining juga udah ada ya Udah eksis ya Para organisasi rahasia itu Organisasi rahasia baik Ya gak organisasi sih itu mah komunitas Iya komunitas Dan aku suka gimana disini kita sebenernya kayak nonton X-Men versi Stephen King ya Bener gak sih? Nanti itu akan jadi sesuatu yang kurang aku suka Kurang suka ya Mungkin ini emang bakal gimana ya Sebenernya kalau orang-orang yang expectnya ini horror thriller ala desaining Doctor Sleep itu emang gak kayak gitu sih Kurang serak Kurang serak Karena aku pengen ini yang psychological thriller kayak dulu gitu Tapi ternyata ini kayak yang ada jagoan Bisa baca pikiran dan lain-lain tuh langsung dut X-Men banget Film desaining itu katanya yang dulu itu emang tidak direstui oleh si Stephen King Katanya yang tidak begitu sesuai sama bukunya Cuma karena pendekatan dari si saudaranya Stanley Kubrick pengen kayak gitu Yaudah gitu Cuma sebenernya pas Doctor Sleep dibuat pun Si McRoynegan katanya emang pengen lebih setia sama bukunya Tapi tetap pengen ngehadirin elemen filmnya Biar orang-orang tetap relate aja gitu Villain yang di film ini aku suka sih Oh iya Si Rose the Head Ya bener Yang mainnya kalau gak salah Rebecca Ferguson sih Dan sebagai Villain oke sih Walaupun ya kan disini komunitasnya kayak ditunjukin ada beberapa ya Delapan ya kalau gak salah Delapan orang Tapi sayang yang di highlightnya tuh kayak cuma bertiga ya Si Rose the Head, Crow Daddy Sama yang suka apa namanya Si Snakebite itu tuh Yang cewe yang itu gitu Yang baru direkrut Yang baru direkrut Tapi sisanya tuh kayak yaudah kayak cuman ngikutin doang gitu Satu yang salut sih visualnya sih Bangsat emang ini McRoynegan bikin horror Tapi punya visual yang oke gitu Ini horror adventure, fantasy, apapun itulah gitu Ada adegan yang ketika si Rose the Head sama si Abra Apa namanya perang telepati gitu Itu keren banget sih parah ya gila Pas sebagian itu kan kayak mereka saling memasuki pikiran masing-masing gitu Tapi visualnya tuh bagus banget gitu Jadi emang bener-bener kayak nonton lembaran buku gitu Yang jadi gambar film gitu Itu bagus banget sih Berawal di supermarket ya Iya bener Terus ini juga disini ada penampilan singkat Menarik ya dari Jacob Tremblay Yang anak kecil yang main baseball Dia itu kalau kalian sering nonton film kayak The Room Terus Wonder dan lain-lain Tau lah Jacob Tremblay Di sini dia bentar jadi korban para temen-temennya Rose the Head Tapi gila sih keren banget ya Maksudnya kita menyaksikan dia disiksa tuh kayaknya Brutal banget sih Salah-salah yang gore tuh kan si Rose the Head kan bilang Dia tuh semakin suka Jadi tuh dia tuh gak langsung ngebunuh kan Dia kan kayak disiksa dulu Karena dia suka gas-gas apa sih namanya itu? Uap-uap-uap dari orang yang kesakitan dan metakutan Nah ini sama kayak Pennywise Pennywise kan juga senang kalau anak kecil itu semakin ketakutan Bener-bener semakin takut Wajar sih yang nulisnya sama Ini dokter slip lebih lama 5 menit daripada The Shining Cuman aku merasa ini lebih lama Padahal waktu aku nonton The Shining Kayak enggak gitu Kayak eh udah aja ini kok kayak lama gitu Makanya jangan nonton ini kalau lagi capek asli Jangan pas capek bisa tidur Iya bener-bener Emang harus fokus nontonnya Tapi untung aku gak tidur sih Cuman ya agak gitu Salah satu faktor juga mungkin karena disini banyak konflik kali ya Dari mulai Abra, Denny gitu ya Jadi kayak paru pertama nyeritain dulu Denny gitu ya Terus antara tengah-tengah kita kenalan lagi sama Abra gitu Terus nanti ada bagian kita kenalan sama semua Sekelompok itu Organisasi itu Komunitas rahasia itu ya Tapi di akhir baru semuanya Akhirnya ketemu gitu Jadi emang ini treatmentnya treatment yang emang Pest slow mungkin lebih ke treatment kayak series gitu ya Kalau si McLennigan dibikin kayak series Mungkin itu kayak bisa tiga episode sendiri gak sih? Iya kan? Tapi kalau ngomongin adegan yang memorable sih ya Pasti openingnya lah ya jelas Itu punya kayak desain banget lah parah Memorable opening Hotel, Overlook udah jelas sih Hotel Overlook itu pokoknya pas babak tiga terakhir ya Pas balik lagi ke Hotel Overlook yang udah Hancur gitu Wah gila sih Itu kayak Ruangan 237 lagi gitu ya Gold Room lagi Iya bener Temu lagi sama Pelayan Pelayan Tapi sekarang Bapaknya Bapaknya gitu Kan kalau kita tahu sebenarnya di desaining dulu Bapaknya ketemu sama pelayan Yang sebenarnya pelayan itu yang dulu Pembunuh yang dulu gitu Jadi kayak Hotel itu tuh kayak Apa turun-temurun gitu ya Menyimpan jiwa-jiwa yang terakhir Jadi gila gitu disitu Dan pas giliran itu Bapaknya gila Kayak emosional banget sih Dan diliatin dari samping Mirip banget Mirip banget Mirip banget Gila itu sih Parah sih Banyak yang nge-recreat juga Kayak pas si Denny Bertahan di tangga itu loh Pegang kapat ya Oh yang lagi dikejar sama atas gitu Kan itu juga dulu sama Bapaknya ngejar juga kan Dari bawah gitu ya Gila ini Jadi kayak banyak adegan yang mirroring gitu Sama desaining Terus ini juga Yang pas dia jalan lagi ke kamarnya Ya sebenernya pintunya Ada kantaknya Ada murder itu Iya bener itu Karena masih itu kayak langsung Inget ibunya waktu lagi Dari cerita-cerita raya Itu apa ya namanya Kayak merinding Karena ya Kita kayak ngerasa Emang masih ada di Film desaining Jadi kayaknya Ada gana memorable Aku semuanya desaining tau Iya bener Karena emang kamu suka desaining Paling aku suka Visualnya yang pas Si Rose the head Mau telepati Masuk ke otaknya Abra Tapi ternyata si Abra Udah menyiapkan jebakan Anjir itu Gede banget sih Waktu dia ini Ikut di mobil yang di kehutan Iya bener itu juga oke sih Yang si Denny akhirnya bisa masuk gitu ya Kesana Padahal dia di dapur Iya bener Cuman duduk silat doang Iya gila itu keren sih Walaupun emang Predictable sih aku tau nih Pastikan si Abra pasti diambil Nanti sama si Crow Daddy Karena dia punya strategi sendiri Kayak gitu-gitunya Emang sebenernya Standar sih Cuman kayak Sengit aja gitu Pertarungan mereka ini Yang kasihan sih Orang-orang di sekeliling mereka Pernah matut Gak suka Aku gak suka Iya bapaknya Abra Mati konyol Temennya si Denny juga Kasian mati konyol Padahal dia udah ngebantuin banget Kasian baik sih Kalau kata aku Mungkin Dr. Sleep Kayaknya gak akan kena sih Ke banyak penonton mainstream Soalnya Satu Yaitu Kalau gak nonton desaining Susah sih Serius Kalau kata aku ya Susah relate lah Asli Susah Kalau mau Ya nonton dulu desaining deh Ada di Netflix ya Film ini mungkin Jualannya kayak horror Walaupun sebenarnya Lebih ke fantasi sih ya Jadi bukan Bener-bener pure horror Atau pure thriller Kayak Desaining gitu Jadi Tapi ekspektasi lo Gak usah terlalu desaining banget sih Jangan kayak aku Jangan kayak aku Kamu sih Berekspektasi dulu Iya Iya nih aku Kisah walau berekspektasi Skor dari aku dulu lah ya Aku sih Sebenernya pas nonton ini Satu Karena aku Emang ngikutin banget Mike Flanagan Dari dulu Dan Ini film Bener-bener Mengembalikan memori Akan desaining Jadi 8,5 lah Dari 10 Salah satu film yang mungkin Secara personal aku suka sih Sebagai film Horror yang Mungkin gak begitu horror Cuman Secara fantasinya Ini bener-bener main banget sih Imaginatif banget sih Filmnya Kamu Mohon maaf nih Aduh aku takut dimarahin Kamu dimarahin Denny Dimarahin yang lain Aku Kamu berapa? 7,9 Kamu 7,9 sih Tenggung banget 7,5 Atau 8 Gitu Oh enggak ya 7,5 Enggak lah Enggak ya Oke 7,9 Dari aku Oke Siap-siap Aku dimarah gak ya? Memori desaining memang sulit Dilupakan ya Tapi Ya gak yakin juga sih ya Banyak yang nonton Belumnya atau enggak Kita lihat aja lah ya Nonton lah di Netflix Gila lu tahun 80 Biun film kayak gitu Iya bener Nonton dulu lah Nonton dulu lah Silahkan komen lah Siapa tau kalian Ternyata lebih suka Sama film ini Atau mungkin ada yang kayak anti Kurang suka karena kurang thriller ya Kurang horror gitu Kurang horror Ya gak apa-apa Komen aja Siapa tau kita bisa berdiskusi Dan Seperti biasa Mungkin ada juga Fakta-fakta yang kita lewatkan ya Atau detail-detail Karena emang Film ini tuh Saking apa namanya Saking Sangat setia banget Sama desaining Dia tuh detailnya mirip Bahkan tau gak adegan yang Si Denny lagi Ngobrol sama dokter Di ruangan Mirip banget sama Bapaknya dulu Ngobrol sama Yang punya hotel overlook Lihat gak sih layoutnya Iya waktu interview pertama Itu layoutnya tuh parah Aku pas nonton kan langsung Lah kok mirip Gila itu langsung Ingat banget Langsung kesana Dan jangan lupa untuk apa aja Untuk like Subscribe Comment Share Follow IG ya Follow Instagram Sinekrip Beli kaos Harusnya kalian beli kaos Sinekrip Yang desaining Bener Karena ingin nonton Dokter Slip Cocoknya nontonnya Pake kaos itu lah Serius Kayak yang dipake Razak Iya betul Silahkan lah Beli ya Ada di deskripsi video ini Linknya Silahkan Dan seperti biasa Ketemu lagi Di Minggu depan Bye 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 Yuk kita nyetir Kita nyampe belum Udah nyampe hotel overlook Kayaknya sudah Wah Kau ada salju Ya